Sehari menjelang aksi unjuk rasa, puluhan warga Madura mulai berdatangan di Masjid Istiqlal Jakarta. Mereka merupakan kelompok pertama dari 13 ribu masa yang akan mengikuti demo anti-ahok. Dengan menggunakan dua mobil travel, 36 peserta demonstrasi asal Madura tiba di Masjid Istiqlal Jakarta kami siang. Pendemo yang terdiri atas pria, wanita, serta beberapa anak-anak ini adalah rombongan pertama yang tiba dan akan disusul rombongan berikutnya. Mereka menyatakan akan menginap di Masjid Istiqlal untuk menunggu aksi demo hari ini. Sementara ini hanya dua, tapi untuk yang lainnya banyak lagi yang nyusul di sana, masih dalam proses perjalanan. Ada berapa informasi yang ada? Informasi untuk sementara ini kan termasuk mulai dari Madura sampai Jawa Timur jadi satu. Informasinya sekitar 13 ribu untuk sementara ini ya. Masjid Istiqlal akan menjadi lokasi titik temu masa. Seperti aksi pertama pertengahan Oktober lalu, masa dari sejumlah ormas Islam ini akan bergerak dari Masjid Istiqlal selepas sholat Jumat menuju depan Istana Negara. Rombongan dari sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan daerah lainnya diperkirakan tiba di Masjid Istiqlal pada Jumat dini hari. Selamat menikmati.